Intro Dua orang dengan gangguan jiwa atau ODKJ digaruk oleh petugas dari Satwal PP Kabupaten Tupan Senin 5 April 2021 pagi Kedua ODKJ laki-laki tersebut dibawa oleh petugas dari kawasan Rumah Makan Pangestune dan kawasan Terminal Baru Turut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tupan Kepala Satwal PP Kabupaten Tupan Heri Muharwanto mengatakan Dua ODKJ tersebut diamankan oleh petugas setelah adanya laporan dari masyarakat Selanjutnya dua ODKJ yang tidak diketahui identitasnya tersebut diberi masker oleh petugas sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Tupan Setelah ditampung di Dinsos Tupan, mereka dirawat dan selanjutnya akan diserahkan ke keluarganya jika sudah ditemukan identitasnya Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan